Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufik Yemas wafat pada tanggal 8 Juni 2013. Kabar wafatnya suami politikus Megawati Soekarno Putri itu ramai diberitakan media tanah air sejak kondisi Taufik masih dalam perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Aktor sekaligus pejabat daerah Rano Karno turut memantau pemerintahan mengenai Taufik Yemas dari media sosial untuk mengetahui kondisi perkembangan terakhir pria berusia 70 tahun itu. Kabar Simpang Siur sempat membuat pemeran Taufik Yudul itu berusaha memastikan dari berbagai pihak termasuk mencari informasi dari Sekretari General PDIP Cahyokumolo. Saya jujur dari kemarin saya patau ya, karena mungkin kita sendiri tahu dari sosial yang perasan saya itu sudah rame di media sosial. Sehingga saya bertanya kepada Mas Cahyokumolo kabar berita seperti ini. Sehingga kemarin kira-kira jam 4, Sekjen PDIP Cahyokumolo menjawab apa namanya memberikan press release bahwa berita itu tidak benar. Setelah mendapat kabar kondisi Taufik baik-baik saja, pria berusia 52 tahun itu terkejut saat kembali mendapatkan berita melalui media yang menyebut bahwa Taufik Yema sudah tiada. Putra aktor kawakan Soekarno M. Nur itu pun kembali memastikan kebenaran kabar tersebut kepada pihak partai. Setelah mendapat konfirmasi langsung dari polisi CPDIP Cahyokumolo Agung yang berada di Singapura, barulah ia yakin bahwa Taufik telah berpulang. Menjelang maghrib, saya mendapat berita melalui media juga, yaitu statement dari Mas Pramonoan bahwa Taufik sudah tidak ada. Nah itulah baru kita mencari berita yang benar bagaimana. Saya memang menelpon Ustaz khususnya Ibu, itu juga belum ada jawaban yang pasti. Dan setelah kita mendapat berita dari media sosial dan kemudian ada statement dari Mas Pramonoan melalui telepon dari Singapura, baru kita langsung berjauh. Tiga, anggota DPR RI. Tiga, anggota DPR RI.